Headline News Harian Rakyat Sosial hari ini edisi 16 Oktober 2023 Berita utama menguji Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan usia calon presiden dan wakil presiden hari ini Gugatan yang diminta adalah Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun Jika gugatan diterima Putra Joko Widodo bisa maju menjadi calon wakil presiden Berita selanjutnya muiminta hindari politik identitas Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 8 maklumat celang pemilu 2024 Majelis Ulama Indonesia juga meminta agar dalam mewujudkan pemilu damai semua pihak perlu berperan aktif Tidak berdasarkan pada golongan, ras, suku hingga agama tertentu Berita terakhir peserta antusias berharap digelar lagi tahun depan Harian Fajar dan Harian Rakyat Sulsel sukses menggelar Fajar Fun Run pada minggu 15 Oktober kemarin Pegiatan ini turut diapresiasi oleh penjabat gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Dan berharap dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas